Assalamualaikum ya guys di video kali ini saya Faisal Fib akan sharing bagaimana cara untuk membuat sandi layar kunci Nah nanti saya juga akan menambahkan sidik jari dan juga pengenalan wajah Nah tutorial ini saya buat untuk HP Samsung Galaxy A13, A23, A33, M13, M23 Dan tutorial ini juga dapat dilakukan di HP Samsung lainnya seperti yang tertera di deskripsi Nah di video kali ini saya mempraktekannya menggunakan HP Samsung Galaxy A13 Dan caranya sama saja ya guys dengan HP Samsung yang saya sebutkan tadi Oke guys langsung saja kita ke tutorialnya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah disini sebelum saya buat sandi layar kuncinya disini kita lihat dulu ya Nah disini layar kunci di HP saya belum ada keamanannya Nah cara untuk menambahkan sandinya Pertama kita masuk ke menu pengaturan pada HP kita Oke setelah kita masuk ke menu pengaturan pada HP kita Selanjutnya kita masuk ke bagian menu kunci layar Kita klik Oke guys selanjutnya kita masuk ke bagian menu tipe kunci layar Nah jadi kunci layar yang dengan keamanannya itu ada 3 ya Pola, pin, dan kata sandi Nah disini silahkan kalian pilih Buat kalian yang ingin menggunakan angka kalian pilih yang pin Nah buat kalian yang ingin menggunakan kombinasi angka dan huruf kalian pilih kata sandi Nah disini ada juga pilihan pola Nah di video kali ini saya akan mencontohkan saya akan menggunakan tipe kunci layar dengan pola Ingat pola ini jika lupa anda harus mereset ponsel dan semua data akan dihapus Jadi silahkan kalian ingat ya guys Disini kita gambar pola kita Kita klik berikutnya Nah disini kita gambar lagi ya guys pola yang sama seperti tadi untuk mengkonfirmasi Oke selanjutnya kita klik konfirmasi Oke guys selanjutnya disini bisa kita lihat ada beberapa setting ya Nah disini tampilan di layar kunci apabila ada notifikasi Kalian ingin menampilkan icon saja seperti ini atau rinciannya juga silahkan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian Ada juga settingan transparansi Dan disini ada settingan balik otomatis warna teks Balik warna teks notifikasi berdasarkan warna latar belakang Disini ada sembunyikan konten buat kalian yang ingin menyembunyikan konten notifikasi Nah seperti ini Oke guys selanjutnya disini ada notifikasi yang akan ditampilkan Notifikasi peringatan dan hunting Nah silahkan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian Oke selanjutnya kita klik selesai Oke guys selanjutnya disini ada pilihan cadangkan pola anda Nah jika kalian ingin mencadangkan pola kalian tinggal klik setuju aja Nah selanjutnya kalian tinggal buat Samsung account kalian Kalian tinggal ikuti langkah berikutnya saja guys Nah disini saya kembali aja ya Oke guys sekarang saya akan menambahkan sidik jari Disini kita kembali Nah selanjutnya kita masuk ke bagian menu biometrik dan keamanan Oke selanjutnya disini kita pilih yang sidik jari Disini kita gambar pola yang kita buat tadi ya guys Oke selanjutnya disini kita klik lanjutkan Nah disini kita pindai sidik jarinya Disini kita sentuh sensor sidik jari pada HP kita Kita sentuh dan kita lepas ya guys jika sudah bertambah persentasenya Nah disini kita ubah ya guys posisinya Jangan hanya fokus pada satu titik jari aja Kita ubah-ubah posisinya Sidik jari ditambahkan Kita bisa klik tambah buat kalian yang ingin menambahkan sidik jari Jari kalian yang lain Selanjutnya kita klik selesai Oke guys disini ada opsi buka kunci sidik jari Nah disini sudah aktif ya Jadi buat kalian ini gunanya apabila kalian ingin membuka kunci Dengan sidik jari ya tanpa memasukkan pola Disini juga ada sidik jari selalu aktif Nah jadi ini gunanya apabila kalian ingin membuka ponsel kalian Misalnya seperti ini Nah disini kita tinggal sentuh aja guys Kita tidak perlu menekat lagi Oke guys kita sudah sukses menambahkan sidik jari pada HP kita Selanjutnya kita akan menambahkan pengenalan wajah Disini kita klik pengenalan wajah Disini kita gambar pola kita yang sudah kita buat tadi Nah disini silahkan kalian baca ya guys detailnya Kita klik lanjutkan Oke guys 100% wajah didaftarkan Oke jadi disini ada settingan tetap di layar kunci hingga usap Nah jadi buat kalian yang ingin apabila kalian tetap di layar kunci Ketika kalian menyalakan HP kalian Kalian bisa mengaktifkan opsi ini Dan buat kalian yang ingin apabila kalian menekan tombol power Maka HP kalian langsung terbuka Apabila HP kalian mengarah ke wajah kalian Disini kalian bisa non aktifkan Kita klik selesai Nah sekarang saya akan uji coba ya Saya akan membuka kunci layar dengan wajah Disini saya tidak menggunakan sidik jari yang saya daftarkan Disini saya contohkan seperti ini Nah dia langsung terbuka guys Oke guys semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini Dan klik subscribe di channel ini Terima kasih Terima kasih